Ibu rumah tanggo yang menjadi bandar sabu, tim Satres Narkoba Polresta Jambi juga menangkap kurir sabu yang hendak mengedarkan sabu di wilayah Jambi. Bukan sabu baylur, tapi ekstasi juga nih. Kacau, kacau. Ini dia pantauan Bang Jek. Tim Opsional Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap kurir narkotika yang akan mengedarkan ke wilayah kota Jambi. Ia adalah Alindo, 34 tahun, yang ditangkap di RT4 Kelurahan Tanjung Sari, Kejamatan Jambi Timur, yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Pelaku diketahui merupakan perantara, pemesan ke penerima barang haram tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 paket besar sabu dan 13 paket sedang sabu, yang ditotal mencapai 200 gram. Selain sabu, polisi juga mengamankan 515 putri ekstasi merek kucing. Dalam pengantaran ini, pelaku dijanjikan uang senilai 15 juta rupiah. Paket sedang narkoba, jenis sabu dan 515 putri ekstasi, dengan total berat sebagaan 165.17. Untuk penerapan pasal dari 2 perkara ini, kita kenakan pasal 115 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!